Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di modem si merah kali ini kita bakalan share bagaimana cara setting TP-Link TLWR80N sebagai PPOE kemudian juga kita bakalan memanfaatkan port LAN-nya untuk menyebarkan pocher internet menggunakan router port dari Mikrotik disini kita bakalan menggunakan Mikrotik untuk membuat pocher internet beserta username dan password untuk akun PPOE yang bakalan kita testing di perangkat TP-Link kemudian untuk pocher internetnya akan disebarkan melalui perangkat ini ya .link nah untuk topologi lebih jelasnya seperti ini ya nah yang satu ini kita sambungkan ke internet ya sesuai dengan topologi kita dan 4 port dari router port ini akan kita group ya atau kita buatkan bridge ya dalam LAN seperti itu untuk menyebarkan PPOE dan pocher kemudian untuk router TP-Link-nya port 1-nya dia bakalan melakukan login PPOE dan port 3.4 ini akan kita pakai untuk menyebarkan pocher ya menggunakan router yang lain ya disini kita coba menggunakan N300RT seperti itu ya bagaimana cara melakukan konfigurasi disini kita lihat dulu ya settingan PPOE ya yang saya buat di Mikrotik nah untuk server PPOE-nya ya jadi kita buat disini ya di menu PP ini kemudian untuk PPOE server-nya disini ya untuk contohnya seperti ini dan secret-nya ini kemudian profilnya ini ya nah kita lihat dulu kalau misalnya dibutuhkan bisa kalian screenshot ya ini untuk namanya kemudian interface-nya karena disini bridge LAN ya nah disini untuk interface ya LAN karena saya menggunakan mode bridge ya karena saya gabungkan semua ethernet-nya ke dalam bridge LAN nanti disini kalian sesuaikan aja ya kalau pakai bridge, pilih bridge nah ini bridge kemudian untuk secret-nya namanya itu modem si merah password juga modem si merah kemudian service-nya PPOE nah seperti ini ya untuk profilnya 2MB kemudian local address-nya untuk PPOE profilnya seperti ini jadi saya limit di 2MB nah seperti ini ya nah pertama disini kita coba setting akun PPOE-nya terlebih dahulu ya di router TP-Link ini seperti biasa kita langsung aja pakai quick setup ya kemudian kita next ya nah disini pilih wireless router kemudian next lagi nah untuk disini kita pilih yang PPOE ya kemudian kita bisa checklist ya more advanced ini untuk EPTV-nya pakai non ya kemudian next lagi oke disini dia minta untuk dimasukkan kabel LAN ya ke port 1-nya coba kita masukkan terlebih dahulu ya setelah kita masukkan kabel ke port 1-nya ya kemudian disini di PPOE-nya itu kalian inputkan ya sesuai dengan akun PPOE yang kalian buat ya untuk contoh disini kita buatnya modem si merah ya nah setelah kalian inputkan password ya kemudian bisa di next lagi nah disini kalian bisa rubah ya untuk SSID dari TP-Link ini sesuai dengan nama yang kalian inginkan nah disini saya tidak merubah ya saya biarkan aja default bawaan kemudian next lagi nah disini kita diminta untuk melakukan konfirmasi ya kemudian kita tekan save aja ya untuk memasukkan akun PPOE-nya ke router TP-Link ini oke dia bakalan simpan pengaturannya mungkin dia bakalan restart ya nah selanjutnya coba kita cek kembali ya kita cek kembali ke router ini apakah dia sudah bisa terhubung ke internet atau tidak kita cek di status terus nah disini sudah berhasil ya sudah berhasil dial up menggunakan akun PPOE jadi kalau kita cek di mikrotik juga sudah ada seperti ini nah sekarang coba kita cek ya akun PPOE-nya ya kita masuk aja ke menu ini ya menu PP3 ini kemudian kita cek di active connection ini sudah aktif ya sudah kita dial up ke router dari TP-Link disini sudah kelihatan kemudian kalau kita lihat juga di Qs-nya juga sudah kelihatan akun PPOE-nya ya artinya si akun PPOE yang kita buat ini sudah terbaca ke mikrotik sekarang kita bakalan cek speed testnya ya apakah sesuai speed yang didapatkan ya nah ini sudah terhubung ke sini dan sekarang kita coba cek speed testnya ya apakah sesuai dengan limit yang kita buat di profile dari PPOE kita coba kita cek oke sudah cocok ya seperti ini sesuai dengan limit yang kita buat nah selanjutnya kita bakalan melanjutkan konfigurasi perangkat ini untuk mengaktifkan port yang ini ya port 3,4 ya sebagai pocher ya jadi di port yang ini akan di terbitkan pocher internet ke router yang lain nah disini kita coba pakai dari TotoLink ya kita masuk lagi ke sini kemudian kalian masuk ke menu ini menu networks kemudian masuk ke APTV kemudian geser aja disini nah ini enable nah untuk mode nya ini setel ke bridge ya mode bridge nah untuk LAN 1, LAN 2 tetap ya sumber internetnya dari PPOE kemudian LAN 3, LAN 4 ya disini 3, 4 untuk pocher 1, 2 tetap ya menggunakan mode dari sini nih dari PPOE nya jadi kalau kita masukkan ke sini dia langsung mengaktifkan internet yang bersumber dari PPOE sedangkan yang 3, 4 ini internetnya harus login nanti ya harus login menggunakan pocher jadi secara terpisah kemudian kita save oke ini kita oke dia bakalan di restart seperti itu nah setelah di restart nanti bakalan diterapkan konfigurasi sesuai yang kita inginkan ini dan nanti kita bakalan testing ke router yang ini apakah pocher sudah bisa diangkat oleh perangkat ini atau tidak oke sekarang kita bakalan testing ya disini sudah kita hidupkan dan sekarang saya mau masang kabel jadi kita pasang aja ke port yang 4 ya kita masukkan ke port yang 4 sesuai dengan topologi kita ya untuk penyebaran pocher dia lewat port 3, 4 ini sedangkan 1, 2 langsung internet ya yang sudah login di akun PPOE nah untuk router yang ini kalau misalnya kalian tidak setting ya sebagai mode access point kalian colok ke ini ya ke port 1, 2, 3 jangan ke port 1 ini kalau sudah di setting sebagai mode api boleh ke sini kalau belum jangan mending ke ini supaya dianggap ini sebagai access point seperti itu oke sekarang kita bakalan testing di perangkat ini apakah pocher bisa dikeluarkan atau tidak kita tinggal login ke totolingnya nah ini dia ya kita coba login totoling n300rt oke sudah terhubung ya ini kenapa tidak minta login mungkin dia sudah login coba kita logout dulu ya nah setelah saya logout ya sekarang coba kita tes kembali ya untuk masuk ke sini nah seperti ini maka secara otomatis akan dikeluarkan halaman login ya sekarang coba kita tes ya tes login rendi ya seperti di sini rendi kemudian connect nah sudah berhasil ya sudah berhasil connect sekarang coba kita tes juga menggunakan satu unit handphone yang lain oke kita coba ke totoling ini n300rt nah ini juga sudah minta login ya coba kita tes disini arif gitu ya connect nah ini juga sudah bisa ya sekarang coba kita buka youtube ya kita coba buka youtube untuk youtube nya sudah bisa ya seperti ini untuk handphone yang ini coba kita cek speed test nya ya karena speed test ini masih polosan ya belum di limit untuk user berbasis pocaran nah masih full ya artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi router tp-link mode ppoe dan juga sebagai penyebar pocar internet yang kita sebarkan ke sini ke router n300rt nah seperti itulah cara konfigurasi router tp-link sebagai ppoe dan juga sebagai penyebar hotspot pocaran silahkan dicoba semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati